Tuntutan baru dan berpotensi mengubur harapan kesepakatan gencatan senjata membuat Gedung Putih mengaku frustasi dengan sikap Hamas lantaran hal itu kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera terancam gagal. Meski demikian, Presiden AS Joby dan Tengah berupaya untuk mencapai kesepakatan tersebut dengan mengumpulkan para staff Dewan Keamanan Nasionalnya. Hal itu dilakukan untuk menemukan cara membebaskan sandera dari penahanan Hamas dan mengakhiri pertempuran di jalur Gaza. Sebelumnya, AS frustasi ke Hamas imbas pembebasan tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup di penjara Israel dan itu dimintanya sebagai imbalan atas sandera yang telah ditahannya sejak 7 Oktober. Lantas, pemerintahan Biden juga meminta Cairo dan Doha untuk menekan Hamas agar menarik kembali tuntutan terbarunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!